Jadi sebetulnya ini bukan karena dendamnya Megawati dan SBY sudah selesai Tetapi mengantisipasi putaran kedua Jadi ini betul-betul ya sebetulnya persekongkolan sebetulnya Ketidakpastian sikap Jokowi inilah yang dinilai mengkhawatirkan PDIP Jadi pertemuan kemarin itu menunjukkan bahwa Megawati hendak menghukum Jokowi Dengan memanggil atau berupaya bertemu dengan pihak SBY Jelas sinyalnya bahwa Megawati mau bilang Eh Pak Jokowi kita enggak ada soal dengan Pak Anies kira-kira begitu kata Roki Kalau the common enemy ada di sana kira-kira kemana pendukung Anies Baswedan ini akan melabuhkan pilihannya Apakah betul ke Ganjar Pranowo Karena Ganjar memang padahal Ganjar dan PDIP musuh juga dalam tanda kutip Apakah tetap ke Prabowo tanpa mempedulikan ada Jokowi di sana Karena toh Jokowi sudah tidak berkuasa lagi Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Jadaz Ya sobat Erhas kalian Ini ada Berita menarik Tetapi memang dari awal kan kita akan bertanya Kira-kira siapa Kemudian Siapa yang Pertanyaannya adalah apa isi dari pembicaraan Puan Ahaye Atau Ahaye Puan Menurut saya itu menarik Ya menarik Untuk di Di Ulas Apa sih isinya Ada yang mengatakan bahwa Puan separuh Menawari Ahaye jadi Wakil Presidennya Ganjar Pranowo Tapi kalau dengan Surveinya Ipo Ah pusing juga tuh Ahaye Karena survei Ipo Indonesia Political Opinion tadi Yang kita baru bacakan Itu Tidak sempat Tidak sempat Ada yang mengatakan Isi pembicaraannya adalah Tawaran Separuh tawaran Kepada Ahaye Untuk menjadi Wakil Presidennya Ganjar Tapi Ganjar Malah melorot di posisi ketiga Menurut Survei Sekali lagi Survei Indonesia Political Opinion Dan ini Ada versi Rokigurung Yang mengatakan begini Coba kita bacakan Nanti kita analisis ya Isu pertemuan Puan Ahaye Koma Roky.2 Mega coba rangkul Anis hadapi Jokowi Menarik ya Versi lain mengatakan Membubarkan Koalisinya Anis Tapi ini beda lagi Coba ya Pengamat politik Rokigurung Menanggapi pertemuan Antara Puan Maharani Dan Ahaye Di pelataran Selain minggu kemarin Menurut Roky Pertemuan Puan dan Ahaye Syarat motif politik PDIP dalam menghadapi Putaran Kedua Pilpres 2024 Roky menilai Bloking yang dilakukan PDIP dan menemui Demokrat Memang diakui cukup baik Walau sudah menduga Anis akan tersingkir Di putaran kedua Namun diperlukan Strategi baru Untuk menguasai Suara Prabowo Di putaran kedua Jadi sebetulnya Ini bukan karena Dendamnya Megawati Dan SBA Sudah selesai Tetapi mengantisipasi Putaran kedua Jadi ini betul-betul ya Sebetulnya Persekongkolan Sebetulnya Kata Roky Di saluran Youtubenya Menurut Roky Sebetulnya Megawati Tak mungkin lagi Bersekutu dengan Jokowi Mega menganggap Bahwa Ganjar Telah sepenuhnya Milik PDIP Dan bukan lagi Anak asuh Jokowi Sebab Mega tentu khawatir Andai di ujung Mendekati Pilpres Jokowi tiba-tiba Berpindah loncat Mendukung Prabowo Sepenuhnya Jadi ini sebetulnya Upaya untuk meredam Cawai-cawainya Pak Jokowi Jadi sebetulnya Pertemuan antara Puan dan Ahye Menandakan sebenarnya Megawati menginginkan Ada tiga calon Tapi kalau diputaran kedua Dengan asumsi Ganjar Yang akan maju Berhadapan dengan Prabowo Maka koalisi perubahan Akan bergabung Dengan Ganjar Kata dia Di satu sisi Jokowi dinilai selalu Bersikap zigzag Melangkah ke kiri Dan ke kanan Ketidakpastian Sikap Jokowi inilah Yang dinilai Mengkhawatirkan PDIP Jadi pertemuan kemarin Itu menunjukkan Bahwa Megawati Hendak menghukum Jokowi Dengan memanggil Atau berupaya Bertemu dengan pihak SBY Jelas sinyalnya Bahwa Megawati Mau bilang Eh Pak Jokowi Kita enggak ada soal Dengan Pak Anies Kira-kira begitu Kata Roki Itu artinya Kultur politiknya Kini sudah berubah Dimana Jokowi Tentu didorong Untuk sepenuhnya Mendukung Prabowo Subianto Iya Sobat era sekalian Kalau kita melihat Politik hanya soal Menang dan kalah Tanpa ukuran moralitas Dan tanpa ukuran Pertanggung jawaban vertikal Ya beginilah Semua orang Kemudian Bermain-main Sepertinya Untuk melihat Siapa Perlu siapa Siapa mendapatkan apa Dan lain sebagainya Jadi tidak ada Pemikiran yang Betul-betul Mencerahkan Termasuk bagaimana Kemudian Manuver-manuver Yang dilakukan Tapi menarik Apa yang dikatakan Roki Gerung Merangkul Anies Untuk mengalahkan Untuk menghadapi Jokowi Begini Sobat era sekalian Ada analisis umum Yang mengatakan Begini Karena Anies Selalu nomor tiga Maka Anies Dianggap akan kalah Pada putaran pertama Maka pada putaran kedua Itu berhadapan Ganjar dan Prabowo Secara tradisional Pendukung Anies Akan ke Prabowo Karena mereka Akan resisten ke Ganjar Dengan PDIP nya Maka Yang akan menang Pada putaran kedua Adalah Prabowo Subianto Yang orang memprediksi Putaran pertama Bisa menang Ganjar Oke Itu satu hal Lalu Kenapa kok bisa Prabowo Yang menang Bukan Ganjar lagi Karena pendukung Anies Baswedan Akan mendukung Prabowo Nah Pertanyaannya adalah Kalau the common enemy Di sana Kan the common enemy Pendukung Anies Adalah Joko Widodo Atau Jokowi Kalau the common enemy Ada di sana Kira-kira kemana Pendukung Anies Baswedan Ini akan melabuhkan Pilihannya Apakah betul Ke Ganjar Pranowo Karena Ganjar memang Padahal Ganjar dan PDIP Musuh juga dalam tanda kutip Apakah tetap ke Prabowo Tanpa mempedulikan Ada Jokowi di sana Karena toh Jokowi Sudah tidak berkuasa lagi Ini menarik Menarik Tapi itu Kalau skenario nya Anies kalah Bagaimana kalau skenario nya Anies yang menang Artinya Anies yang masuk Pada putaran kedua Maka aneh juga kan Jadinya Let's say misalnya Yang masuk putaran kedua Adalah Anies dan Ganjar Pertanyaannya adalah Bagaimana dengan suara Prabowo Tentu suara Prabowo Mau diharapkan Baik Anies maupun Ganjar Jadi Tidak mesti juga Kemudian skenario Yang dipikirkan itu Akan berlangsung begitu saja Apalagi Kalau kita lihat Bahwa survei Ipo Indonesia Political Opinion Yang terakhir kalinya Sampai tanggal 13 Juni Kalau tidak salah survei nya Itu membatalkan Survei selama ini Bukan karena dia paling benar Tapi menunjukkan Survei itu Tidak bisa dipegang Bagaimana kemudian Survei ini Menempatkan Ganjar Cuma diurutan ketiga Artinya Tidak bisa dipegang Itulah sebabnya Kemudian akhirnya Kita hanya melihatnya Sebagai referensi saja Ketika Dengan percaya dirinya PDIP Mengajak Siapapun Untuk berkoalisi Dengan Ganjar Maka kepercayaan diri itu Tidak akan sepenuh lagi Dengan adanya Survei IPO ini Kenapa? Karena Ganjar cuma nomor tiga Kalau nomor tiga Tidak ada orang yang mau Berkoalisi sama dia Sama seperti Olok-olok pendukung Ganjar dan Prabowo Terhadap Anies Baswedan Sekali lagi Jadi tidak mudah Untuk memilih Untuk Mendampingi Ganjar Yang awalnya Dipersepsikan Akan menang Karena Didukung oleh Kekuasaan Istana Oke Coba kita bacakan Komentar Sobat RH terkait Dengan hal ini Oke Mungkin isinya Anies Ahaye Cari muka lu Tidak hadir Hadir Bung RH Semoga Pak Anies Memutuskan Cawapresnya Yang bisa Membawa kenyamanan Ahaye Bikin deg-degan Yang bikin nyaman itu Siapa? Politik pecah belah Yakin Mega tetap akan aman Di Jokowi Kalau salah prediksi Dia tetap aman Di Anies Waduh Kemudian Anies tidak ada harapan Insya Allah Anies Presiden Kemudian Bismillah Luruskan niat Sandingkan Bandingkan Mantapkan hati Memilih Anies Beswedan Pelembang Wong kita hadir Segan juga Nolak puan datang Datang aja Kasih kopi Udah itu pulang Prabowo mencalonkan diri Setelah Anies Dan dukung Anies Di masa sekarang Setelah Anies kelar Dari jabatan Baru Prabowo mencalonkan diri Prabowo benar-benar Kesatria Pimpin saja Suka dendam Apa yang kalian cari Sementara rakyatmu Kasih contoh Lebih baik Coba kita bacakan Sedikit lagi Kalau hitungan saya Pakai ilmu palak Anies Rashid Baswedan Menang Hadapi Ganjar Ataupun Prabowo Di putaran 2 pun Pak Anies Paket konflik Indonesia Sejahtera Bagi bangsa Indonesia Oke Kemudian Ada pakai ilmu palak Segala ya Yang penting Wakilnya Pak Anies Bukan antek-anteknya Jokowi Bahaya Barakallah Pak Anies Baswedan Cucu pahlawan Paket lengkap Multi talent Ya Sobat dan sekalian Itu saja ya Silahkan diikutin Sepenuhnya Yang jelas Bahwa Survei itu Anda bisa percaya Anda tidak pun Tidak apa-apa Kelihatannya Toh Juga hasilnya beda-beda Yang jelas Pastikan Bahwa Anda memilih Dengan rasa Pertanggung jawaban Dan jangan lupa Sobat dan sekalian ya Yang mau bergabung Dengan acara Oke Ganti baru Atau orasi Kebangsaan Gatot Nurmantio Dan Toko Indonesia Pembaharu Itu Silahkan Diklik Silahkan Dilihat Dan kemudian Kalau tertarik Silahkan Mendaftar Tapi tentu Tempat terbatas Yang tidak mungkin Kemudian Bisa menampung Sebanyak-banyaknya Itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cia